Ya, pemirsa kisah sukses orang biasa menjadi luar biasa terjadi di Purpalinga, Jawa Timur. Kali ini cerita anak Loper Koran, si Bro Malisi, yang sukses menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo, periode 2019-2024. Tanpa ucapan ataupun karangan bunga, si Bro Malisi bersama istri dan dua anaknya berangkat naik becak dari rumahnya di Jalan Merpati, Kelurahan Jati, Kejamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Ya, sosok sederhana ini bersiap dilantik menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo, periode 2019-2024. Sederhananya si Bro adalah buah dari sosok orang tuanya, yang sejak kecil mengajarkan anak-anaknya hidup sederhana, gigih dan ular. Karakter kuat yang ditanamkan, sang ayah itulah yang menjadikan si Bro sukses seperti sekarang ini. Tak salah, jika sebelum berangkat menuju pelantikan, si Bro menggelar sungkem dan membasu kaki kedua orang tuanya. Masih melakukan sebagai utapan syukur kepada Allah SWT, membasu kedua orang tua saya sebagai wujud bahwa mereka lah orang yang berjasa, yang telah membesarkan saya sampai bisa menjadi hari ini. Alhamdulillah pertama saya mengucapkan terima kasih kepada yang lelawan-lelawan. Oh tetap, tetap maksudnya. Apa-apa proporsinya? Sebagai lober orang. Cerita sukses orang biasa menjadi luar biasa ini mengajarkan pada kita semua, bahwa dengan kegigihan, ketekunan dan keulatan, apapun bisa tercapai. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!